Bojan Hodak tidak panik dengan prestasi terkini Persib Bandung. Bermain imbang 2-2 dengan Maduari United di Liga 1 dan tumbang 0-1 dari J. Jiang FC di AFC Champion League 2 bukan kiamat. Pelatih berpaspor Kroasia itu yakin sekali Persib masih bisa berlari kencang di dua ajang yang diikutinya di musim ini. Kemenangan yang belum diraih di dua laga terakhirnya hanya dinamika dalam pertandingan sepak bola. Pasalnya, performa tim Persib sudah semakin baik. Grafik permainannya juga terus meningkat. Adaptasi rombongan pemain anyar sudah semakin bagus. Kolaborasinya dengan pemain lama sudah sesuai skenario. Kalaupun masih sulit mengkonversi kemenangan, penyebabnya faktor kelelahan yang menderah para pemain. Anak-anak Persib Bandung belum bisa bermain konsisten karena kebugaran masih bermasalah. Kami harus melakoni enam pertandingan dalam 22 hari. Ditambah perjalanan yang cukup jauh, itu tentu melelahkan. Jangankan pemain yang bertanding, yang tidak main dan hanya duduk di bench, itu juga cukup lelah, kata Bojan Hodak. Itu sebabnya, Persib tidak bisa mempertahankan keunggulan 2-1 di kandang Maduro United di laga terakhir kompetisi Liga 1. Dan gawang Kevin Remedosa di jebol striker Jejiang di menit-menit rawan saat kelelahan sudah sulit di Bendung. Tapi di hadapan Persebaya Surabaya, dalam lanjutan kompetisi Liga Indonesia Pekan ke-8, faktor kelelahan dan kebugaran pemain tidak lagi mengganggu sekuat Bojan Hodak. Jedak internasional selama 20 hari membuat Bojan Hodak leluasa mengatur jadwar libur dan latihan armada tempurnya. Agar saat menjamu Persebaya Surabaya, Jumat 18 Oktober 2024, Persib bisa tampil kompetitif dan bermain kencang meladeni permainan anak-anak Surabaya. Persib diakini bisa mengimbangi arek-arek Surabaya yang tengah di puncak prestasi. Berani melakukan jual-beli permainan. Bahkan peluang menang pun terbuka lebar, meski harus tampil pincang tanpa makhluk yang masih menjalani sanksi komdis PSSI. Konsentrasi tim adalah penampilan terbaik di semua laga wajibnya. Targetnya jelas, meraih kemenangan. Apalagi kita main di rumah sendiri. Bermain dan mengerahkan kemampuan terbaik, itu yang akan kami lakukan, bilang Bojan Hodak. Jadi, ada atau tidak ada Boboto karena sanksi komdis PSSI dan kekuatan Persib Bandung sedikit terbelah dengan absennya makhluk. Bojan Hodak tidak mau lagi anak asunya gagal menghamparkan prestasi terbaik untuk tim Persib Bandung di lanjutan kompetisi Liga 1 musim ini. Kejayaan harus kembali diraih. Nama besar Persib Bandung sebagai ikon sepak bola nasional harus kembali muncul ke permukaan. Lewat sepak bola prestasi dan aksi-aksi menawan anak-anak Bandung di laga wajib yang mereka mainkan. Hanya dengan kemenangan, hanya dengan menguliti lawannya, prestasi Persib Bandung kembali berkibar deras dan pantas disebut tim besar dan berpeluang menjadi juara di Liga 1 musim ini. Karena perjalanan Persib sangat tidak mudah, apalagi jika terus dijauhi kemenangan. Maka, kembali Persib ke Stadion Glora Bandung Lautan Api atau GBLA harus ditandai dengan peningkatan prestasi. Prestasi yang harus diraih adalah prestasi terbaiknya. Meraih kemenangan jadi laga wajibnya. Bukan malah menguras air mata Boboto yang sudah lama kangen melihat tradisi kemenangan jadi denyut kesarian Persib Bandung di kompetisi kasta tertinggi Indonesia. Saya bersama rekan-rekan harus melanjutkan perjalanan prestasi Persib dari posisi 4 besar merangsat ke 3 besar. Dan kami harus bekerja sebagai tim untuk meraih kemenangan demi kemenangan, bilang otak serangan Persib Bandung, Tyron Del Pino.